Presiden Direktur CMB Niaga, Tigor M. Siaan menanggapi tingginya angka Andis Berselon di perbankan. Menurutnya, penarikan kredit secara bertahap oleh para kreditur membuat Andis Berselon selalu ada. Hal ini disampaikan oleh Tigor di sela-sela acara peluncuran VCN dan BIS Channel at CMB Mobile di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020. Selalu besar ya. Dan itu karena memang kebutuhan. Karena BIS. Satu hal, kita memberikan loan itu kan banyak ada yang namanya investment. Ada yang namanya worth of income. Kalau investment itu misalnya pemberian di Yaman kebangunan hidung. Pembangunan hidungnya itu misalnya 1 triliun. Equity-nya dia misalnya 400 miliar. Pembiayaan 600 miliar. 600 miliar itu semuanya pasti akan dipakai bertahap. Biasanya pembangunan bertahap. Nah pembangunan bertahap, walaupun pelakonnya 600, kan gak usah, gak bisa saya kasih semuanya misalnya 600. Ini mesti kasih lihat dulu nih. Ini bangunan udah progressnya bagaimana, berusaha disini, tentu aja pasti ada yang disini. Gak mungkin semuanya saya kasih kan, gak bagus. Kedua dari working capital. Working capital itu kan terakhir dulu. Jadi maksudnya ada kadang-kadang dipakai, terus dibayar, dipakai, dibayar. Jadi selalu ada undisbursed portion pasti. Loan yang saya kasih 100 tapi turun naik. Bagaimana? Isu LC. Begitu LC-nya datang, barangnya datang, terus dia jual barangnya dibayar. Terus isunya baru bulan depan lagi. Itu kan perputaran. Jadi ada turun naik. Jadi menurut saya, undisbursed loan itu memang normal. Memang banyak yang bilang, wah ini undisbursed loannya berarti kenapa ini gak ditarik. Kita sih maunya juga ditarik.